Selamat berjumpa anak-anak. Pada hari ini kita kembali belajar masih secara virtual. Kita masih membahas materi sat-additif dan adiktif. Kalau pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sat-additif, maka pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang sat-additif. Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi sat-additif ini adalah Diharapkan setelah mempelajari materi sat-additif Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tiga sat-additif dengan benar melalui literasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan sat-additif terhadap kesehatan dengan benar melalui literasi. Sebelumnya kita pahami dulu peta konsepnya. Sat-additif Apa itu sat-additif? Sat-additif Sat-additif merupakan bagian dari napsa, narkotika, psikotropika, dan sat-additif. Sat-additif bukan narkotika, dan juga bukan psikotropika. Sat-additif Sat-additif Jika digunakan atau dikonsumsi, dapat menyebabkan hal yang sama seperti narkotika dan psikotropika, yaitu menyebabkan ketagihan atau kecanduan, dan juga bisa berdampak pada gangguan kesehatan. Sat-additif Kita juga akan mengenal contoh-contoh atau macam-macam dari sat-additif dan dampaknya bagi kesehatan. Sat-additif Ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sat-additif Ya, ini adalah beberapa contoh dari sat-additif. Sat-additif Disini ada nikotin. Nikotin ini terkandung pada daun tembako, yang merupakan bahan dari rokok. Kemudian, disini ada kafein. Kafein ini terkandung antara lain pada kopi, pada teh, dan juga pada coklat. Ini bisa menyebabkan ketagihan jika kita mengkonsumsi sehari lebih dari 3-4 cangkir. Kalau kurang dari itu, bagi tubuh kita masih aman. Kemudian, berikutnya ini adalah alkohol. Alkohol merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, dan juga dari buah anggur. Semakin tinggi kadar alkoholnya, akan dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada organ tubuh kita. Jika alkoholnya itu misalkan dari singkong, menjadi tape, atau dari ketan, itu masih aman bagi tubuh kita untuk kita konsumsi. Dan berikutnya, ini adalah set inhalensia. Ini mudah menguap, dan jika kita menghirup, ini bisa menyebabkan halusinasi. Menyebabkan kita menjadi ketagihan. Contohnya adalah pada lem air bone, kemudian thinner, dan juga cat tembok. Apa dampak dari penggunaan zat adiktif tersebut bagi kesehatan kita? Di sini kita melihat ada beberapa organ tubuh kita yang bisa berganggu kesehatannya jika kita mengkonsumsi zat adiktif. Ibu ambilkan contoh, di sini yaitu pada organ otak. Jika nikotin masuk ke dalam tubuh kita, baik itu yang terhirup, atau bagi perokok, maka nikotin akan mengalir dalam darah, dan akan cepat masuk ke dalam otak. Di otak ini, nikotin akan meningkatkan pelepasan bahan kimia di otak, atau yang disebut dengan neotransmitter. Contohnya adalah dopamin. Dopamin ini menyebabkan rasa senang, atau kita berhalusinasi. Rasa senang atau berhalusinasi ini yang menyebabkan kita menjadi sulit untuk melepaskan dari kebiasaan merokok. Selain itu, nikotin juga bisa menyebabkan kerja jantung menjadi tidak normal. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran tentang zat adiktif pada hari ini? Yang pertama, zat adiktif merupakan bagian dari napsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sat adiktif bukan narkotika dan bukan psikotropika, tetapi memiliki sifat yang sama, yaitu dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan jika menggunakan atau mengkonsumsinya, dan memberikan dampak gangguan bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, beberapa zat adiktif yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah Ini adalah nikotin yang terkandung pada rokok, alkohol, kafein yang terkandung pada kopi dan teh, dan juga coklat, serta zat inhalensia seperti lem aibon yang mengandung taulen, dan juga tiner dan cat tembok. Ini merupakan contoh dari zat inhalensia. Yang ketiga, dampaknya bagi kesehatan kita. Nikotin dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru, memicu penyakit jantung, tekanan darah, merusak perkembangan otak. Alkohol menyebabkan gangguan kesadaran, kerusakan otak, gangguan kejiwaan, kerusakan organ hati, organ pencernaan, meningkatkan tekanan darah, ritme jantung menjadi tidak normal, dapat menutup jalur pernafasan. Alkohol mengandung zat karsinogen yang menyebabkan kanker. Kafein menimbulkan efek kesiagaan, sehingga tidak mengantuk. Tubuh kita yang seharusnya cukup beristirahat, menjadi kurang untuk beristirahat, dan ini bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Selain itu juga dapat menyebabkan kecemasan dan gangguan pada sistem kerja jantung. Sedangkan zat inhalensia adalah zat yang mudah menguap, jika kita sering menghirupnya bisa menyebabkan ketagihan dan membuat kita berhalusinasi. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif, macam-macamnya, serta dampaknya bagi kesehatan kita. Di akhir pembelajaran kita, ibu kembali menyampaikan sebuah pantun. Makan kudeg, enak rasanya, ditambah minum jus pelewah. Menjaga sehat jiwa dan raga, jauh zat adiktif yang tidak berfaedah. Oke, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Ingat 3M Menggunakan masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Serta ingat cukup istirahat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih